oke pemirsa ini tampak depan hotel apa ya tuh hotel dewarna Sutoyo Malang nah dari depan itu lebarnya anda lihat disini cuman kira-kira hanya 4 meteran ya nah gedungnya seperti ini penasaran kan dalamnya seperti apa yuk kita masuk nah ini dia bagian dalamnya langsung ketemu bagian parkir dan ternyata nggak sekecil ini ya luas pemirsa yuk kita masuk nah ini parkir mobil yang disana pakai sepeda motor kita naik dari lift itu atau tangga ya 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 Assalamualaikum Halo pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini Dini Dincel lagi di Hotel Duarna Nah karena sudah sampai sini Kita langsung room tour ya Oke bagian pertama Tempat tidur ya Ini tempat tidurnya belum saya naikin Ini maksudnya Saya belum menyentuhnya sama sekali Mungkin memang Seperti ini Penampakan Tempat tidurnya ya Saya rasa memang sempit ya Seperti yang Pemirsa lihat tadi Dari depan memang Jaraknya kecil ya Makanya ini Dari tempat tidur Menuju ke Depannya tempat tidur Desknya televisi Jaraknya Cuma segini doang nih Pemirsa Oke Di samping tempat tidur Ini ada Meja kerja ya Yang bisa digunakan Untuk meja kerja Terus ada Disediakan Dua botol air mineral Tapi nampaknya disini Nggak ada Coffee maker nya ya Nah ini jendelanya ada Lumayan kecil ya Tapi cahaya cukup masuk Dan kemudian Di seberangnya Ini ada cermin yang tadi saya Udah Salot pertama kali ya Cerminnya warnanya Bentuknya bulat ya Dan Untuk desk televisinya Seperti ini Sebenarnya menurut saya Bagus sih Cuman Gimana ya Ya seperti yang Anda lihat ya Pemirsa Itu pesawat teleponnya Memang sudah dari awal Udah Main celek begitu ya Oke Kita langsung masuk Ke bagian Mau ke kamar mandi ya Di depan pintu ini Ada Tempat Kita bisa meletakkan Barang-barang Disini udah disediakan Dua pasang slipper ya Oke Dan ini Hangernya Hanya ada satu Oke kita masuk Ke bagian kamar mandi Untuk pintunya Disini menggunakan Pintu Kaca ya Nah ini toiletnya Dengan Selang Seperti ini ya Selang semprot Handuknya Kondisinya seperti ini ya Saya Belum menyentuhnya Sama sekali Memang sudah seperti itu Terus Ini bagian mandinya Memang Kacanya Bening Begini ya Untuk Dari kamar mandi Ke tempat tidur Tapi bisa ditutup ya Ini bagian atasnya Yang bisa ditutup Untuk mandinya Disini Menggunakan Hand shower Nah disitu Di dinding Sudah disediakan Sabun dan sampo Oke kita Beralih ke bagian Washtafel Di bagian Washtafel Ini sebenarnya Saya pesennya Yang no smoking Ya Entah kenapa Kok ini Sepertinya Ada asbak Gitu ya Dan disini Ada satu Gelas kumur Sepertinya Kalau ngilip disini Perlu Membawa Sikat gigi Sendiri ya Pemirsa Tapi Uniknya disini Malah ada Slipper Padahal yang Lebih penting Sikat giginya Oke deh Sekian dulu Room tournya Pemirsa Kita sekarang Udah ada Di restoran Untuk sarapan Disini cukup Ramai Ramai Suaranya sih Tapi orangnya Sedikit aja Tuh Nah Biasa Pertama Kita ngambil buah Saya ngambilnya Dikit banget nih Tapi ngambilnya Agak banyak Terus Minumnya Saya ngambil Teh Dan Abang Ngambil Kopi Untuk Makanan utamanya Sama sih ya Ini tadi Abang sama Neng Sama-sama Ngambil Nasi goreng Terus ada Bak mie Terus sama Ayam Dan kerupuknya Cuman abang Juga ngambil Tahu Nah Saya ngambil Sop Yang tadi udah minta Cukup mbak Diterusin Gede nya banyak Oke deh Selamat Sarapan Pemirsa Sekarang saya Di lantai 2 Dan itu adalah Jalan Raya Legend Sutoyo Dan ternyata Gedung yang tadi Paling depan Itu ada kamar Jadi kamarnya Nah ini tetangganya Jadi ini adalah Gedung yang ada Di bagian depan sendiri Atasnya jalan Menuju parkiran Dan pemirsa Jadi ini jaraknya 4 meter kesana Cukup sumpit ya Jadi bawah itu Jalan menuju parkiran Nah ini Gedung ini Sudah miliknya Dewarna Yang depan ini Bukan Eh ada tamu Ya ampun Lucu banget ya Oke pemirsa Tadi sudah sarapan Dan sekarang Waktunya saya Mereview hotelnya Nah ketika Saya datang Ke hotel ini Memang tampak Dari depan Lebarnya hanya 4 meter ya Pemirsa Nah seperti yang Sudah dilihat Di video awal tadi Ternyata Begitu masuk Ternyata Melebar Begitu ya Di belakang itu Melebar Nah kesan saya Menginap disini Pelayanannya Sangat ramah Ya petugasnya Juga sangat baik Nah ketika Saya masuk ke kamar itu Saya dapati Spraynya Sepertinya Mungkin loh ya Mungkin belum diganti Karena agak lama Setelah beberapa jam Kemudian saya menemukan Noda Nah ketika saya Minta Untuk diganti Spraynya Petugas hotel Dengan Apa Ramah ya Bisa melayani Saya dengan baik Dan mengganti Spraynya Jadi saya Nyaman Dan nyenyak Tidur disini Nah untuk Sarapannya Entah itu Sejak masa pandemi Atau baru-baru ini Atau bagaimana Disini Untuk pengambilan Makanannya Diambilkan oleh Petugas Jadi gak ngambil sendiri Kalau ukuran saya Akhirnya Kebanyakan Gitu ya Oke tapi Gak masalah Ada masakan Tadi ya Sudah anda lihat ya Ada masakan Nasi goreng Yang saya ambil Tapi juga ada Nasi putihnya Kemudian ada Sob Ada bakmi Tadi lauknya Juga ada tempe Dan ayam goreng Nah selain itu Selain Makanan utama Juga ada Buah Buahnya tadi Ada buah semangka Sama Buah Melon Sama papaya Juga ada Nah terus Selain itu Juga ada Roti bakar Roti bakarnya Ada selenya ya Dan Minumannya Tadi saya ngambil Teh Minuman hangat Aja yang tersedia Tapi kalau mau air mineral Juga ada di restoran Oke pemirsa Mungkin sekian dulu ya Review saya Tentang The warna Hotel Yang ada di jalan Legend Sutoyo Kota Malang Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton